Intro Kabar artis viral, nasib kehamilan Lesti Kejora terkini kembali dibahas Rizky Bilar, keguguran. Kabar duka dialami Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kabar nasib kehamilan Lesti Kejora diceritakan kembali oleh Rizky Bilar. Kondisi kala itu membuat Rizky Bilar berduka, dan kondisi kehamilan Lesti Kejora kini kembali dibahas. Ya, penyanyi Lesti Kejora mengalami keguguran karena sibuk syuting. Kabar tidak menyenangkan itu disampaikan oleh suami Lesti Kejora, Rizky Bilar. Menurut Rizky Bilar, Lesti Kejora keguguran anak kedua terjadi di bulan Ramadan. Saat itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tengah menjalani sinetron striping. Kalau untuk sekarang belum, karena kemarin istri saya kan sempat keguguran. Tapi ya kita melakukan itu secara organik, memang nggak ada program, tidak ada kebon lagi. Jadi ya senatural saja Allah mengizinkan untuk segera memiliki momongan, ya Alhamdulillah. Tapi kalau belum, ya sudah kita jalani saja. Ujarnya-ujarnya bahas kondisi terkini kehamilan Lesti Kejora. Ayah Levian ini menyebut banyak faktor yang menyebabkan istrinya keguguran. Namun, Bilar merasa penyebabnya bukan karena sibuk syuting striping. Tapi kalau dibilang kecapean, bukan kecapean, dia sebetulnya nggak sadar bahwa dia lagi hamil. Tahunya tuh pas sudah keluar, kita cek ke dokter ternyata memang pembuahannya harus keluar lebih dini. Ujarnya. Lantaran hal itu, Rizky Bilar menyebut akan lebih pekas soal kehamilan istri agar tak terulang kembali. Trimester pertama memang lagi rentan-rentannya. Jadi ya kedepannya kalau sudah ada tanda-tanda. Kalau sudah ada kelihatan indikasi Lesti hamil, kita akan lebih aware lah. Katanya, Bilar pun mengatakan ia tak bisa menambah momongan di tahun ini. Sionaga katanya bagus untuk punya anak. Cuma hitungannya sekarang sudah bulan 5. Nggak bisa saya, 6 bulan masa, prematur lagi dong. L saja 7 bulan, kan, pungkasnya. Rizky Bilar jadi produser dan pemilik label, Lesti Kejora mengaku bangga. Lesti Kejora mengaku bangga dengan karir suaminya, Rizky Bilar. Selain tetap mengasah bakatnya di dunia akting dengan bermain sinetron, kini Bilar pun mulai merambah ke dunia musik dan mendirikan sebuah label musik. Ya, Rizky Bilar diketahui membangun sebuah label musik bernama LESLAR Record, bahkan penyanyi Asila Maisa, menjadi salah satu dari artis yang berada di bawah naungan label mereka. Asila sendiri bergabung dengan label LESLAR Record dengan merilis sebuah single berjudul menanti waktu yang ditulis Rizky Bilar. Sebagai istri, Lesti Kejora pun turut berkomentar soal lagu ciptaan suaminya itu. Ketika pertama mendengar, Lesti mengaku tak bisa menahan air matanya. Dia pun bangga dengan kesibukan baru suaminya saat ini. Seperti biasa ya aku selalu meneteskan air mata, jadi memang waktu zaman PDKT udah bilang, Kak nulis dong, atau bikin-bikin lagu, tapi mungkin baru punya kesempatan sekarang jadi ya aku bangga melihat kakak bisa punya kesibukan baru. Ucap Lesti Kejora di kawasan Kemang. Jadi sebenarnya di proyek.